Terima kasih. 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 Lihat ya? Dikutin nih. Astaga Tuhan. Oh iya ya? Kok bisa gue lempar langsung ngablak begitu ya? Terima kasih. Terima kasih. Gemes gue. Wah gila. Pokoknya suatu hal yang amazing banget buat gue gitu kan. Secara kartunya itu bisa ngepas banget. Cuma tiga gitu. Tiga kartu yang kebuka. Tadi pertama kan gue keliling-keliling cuma ngeliat dua. Ternyata harus disuruh ditipis-tipisin lagi gitu sendiri. Kayak lagi mau bikin Marta Baksitker. Terus ternyata ada nongol satu lagi gitu. Dan tiga objek di kartu itu sesuai sama objek yang ada di depan gue. Which is ada buku, ada brownies, ada kopi gitu loh. Gak kebayang bisa sampai ke situ gitu. Kok bisa ya? Iya bener. Ini buku, ini sisa brownies yang gue makan, sisa kopi. Jadi ini brownies, bukan sabun sikat. Ya tadi gue gak liatnya soalnya di gambarnya gitu. Kayak sikat taruh di atas pisin gitu loh. Oh iya kok ada barang-barang. Kan masih itu random gitu ngelemparin. Gak juga. Kenapa bisa kamu lihat gambar ini? Sebetulnya kan udah di awal udah dilihat berulang-ulang. Iya sih tapi masih gak kepikiran aja gitu kita lempar kan gak bakalan tau mana yang akan keluar gitu kan. Masih banyak objek di kartu kayak bola atau apa segala macem. Kenapa bisa ngepas buku, brownies, kopi gitu loh gak kepikiran ya Allah. Gak ngintip kan beneran? Sebetulnya kan yang nebak kamu nebak saya. Masa sih? Iya. Karena saat di awal waktu saya lupakan sementara suaminya Diana. Eh! Tidak melirin. Astaga Tuhan. Saat pikiran fokus kesini. You don't have to mention it. Gak usah disebutin kali ya Allah. Saat disebutkan itu pikiran kamu main liat objek-objek lainnya. Nah itu kenapa eksperimennya berhasil. Iya tapi ditumpah deh. Karena setelah ngebantai eksperimen ini, ini nama Devi saya kasih buat souvenir buat kamu. Gue masih gak... Aduh. Masih amazed! Farah keren banget sih. Boleh gak standing? Terima kasih, terima kasih. Soalnya ini kliponnya nyatuk. Ya apa? Kliponnya nyatuk. Jangan didukin kliponnya, rusak. Keren banget sih sumpah ya ampun. Parah. So kill go. Dan sekarang saya panggilkan Diana. Seriusan aduk. Ya Allah. Jekong. Gue tuh yang tadinya mikir kalau pas ngeliat tayangan dia gitu ya di lintas Imaji ini. Apalagi gue mikir, ah paling permainan, ah paling tipuan. Kadang-kadang gue suka ngecilin kayak gitu. Dan sekarang bener-bener gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Kalau itu tuh bener-bener gak ada tipuan. Apalagi maksudnya ini pertama kalinya gue ketemu sama Romy Raphael. Yang dulu waktu gue kecil istri gue ngidolain juga lah gitu kan. Ngeliat program-program dia. Terus gak pernah bareng satu lokasi gak ketemu di stasiun TV manapun baru ketemu ini. Dia juga gak pernah ya. Nah ngapain juga kali dia googling gitu tentang gue, bo. Gak penting juga gitu kan ya. Jadi pokoknya semua tuh gak ada trika merah. Gak ada tipuan mata, gak ada rekayasa. Gue juga gak ada discuss sama dia gimana-gimana dulu. Tadi datang ke sini, makeup langsung setiap gue deh. Dan sekarang gue masih gak habis pikir. Keren! Bagaimana si Nyurita dapat menebak apa objek-objek yang saya pikirkan tadi? Tanpa kita sadari, sebetulnya sekeliling kita mempengaruhi pilihan yang kita ambil. Ini yang disebut dengan subliminal suggestion. Dan dengan memanfaatkan terbukanya alam bawah sadar si Nyurita, saya dapat mempengaruhi si Nyurita untuk melihat secara tidak langsung ketiga objek yang ada di depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!